Yo guys, di video kali ini, gue bakal kasih tau kalian cara setting emulator AetherXX2 untuk game God Hand. So guys, sebelum lanjut, disini gue bakal meluruskan sedikit kalau settingan kali ini mungkin gak akan cocok di semua device, dan gue merekomendasikan settingan ini untuk chipset kelas menengah ke atas. Contohnya Snapdragon Seri 600 atau Mediatek Helio G80. Dan begitu juga dengan chipset lainnya yang setara dengan chipset yang gue sebutkan tadi. So guys, sebelum masuk ke tutorialnya, pastikan kalian sudah subscribe dan like video ini, dan jangan kalian skip part tutorialnya, karena kalau ada setting yang terlewat, itu akan sangat berpengaruh untuk performa game kalian. So guys, di langsung aja untuk cara settingnya, disini kalian bisa tekan game yang mau kalian setting, lalu disini kalian masuk ke rincian permainan. Oke, dan di bagian performa, untuk tingkat siklusnya, disini kalian bisa setting ke 50%. Lalu untuk pelewat siklus, kalian bisa set ke underclock yang ringan. Mode affinity controlnya, disini kalian bisa set ke disable. Lalu untuk multitreat sama view on instantnya, disini kalian aktifin. Dan peringatan tentang pengaturan tidak aman juga kalian aktifin. Oke, untuk di bagian kontrol kecepatan, untuk kecepatan normalnya, disini gue set ke 97%. Lalu untuk kecepatan turbo-nya, kalian bisa set ke 196%. Dan untuk kecepatan gerakan lambatnya, kalian setting ke 50%. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke bagian grafis. Di bagian rendering untuk render GPU-nya, disini gue set ke pulkan. Nah, tapi untuk beberapa HP ada yang lebih bagus kalau pakai OpenGL. Tapi karena gue lebih lancar pakai pulkan, jadi disini gue set ke settingan pulkan. Untuk tingkat resolusinya, disini gue pilih yang 1x. Lalu untuk penyaring bilinear, kalian bisa set ke bilinear phase 2. Bip mapping disini kalian set ke otomatis. Filter trilinearnya juga kalian set ke otomatis. Dan untuk filter anisotropic-nya, disini kalian bisa matikan aja. Untuk akurasi blending, disini kalian bisa pilih ke minimum. Tekstur preloading-nya disini gue set ke penuh. Lalu untuk mode download perangkat keras, kalian bisa setting yang non-aktif. Oke, dan di bagian tampilkan permainan. Untuk aspek rasionya, disini kalian bisa pilih rentangkan agar layarnya nanti bisa fullscreen. Lalu di bagian aspek rasio FMV, disini kalian setting ke mati. Lalu untuk ke bawahnya, disini kalian bisa ikutin settingan gue. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengaturan audio. Untuk mode interpolasinya, disini kalian bisa set ke gaussian. Lalu untuk mode sinkronasinya, kalian bisa pilih yang ISCNC Mix. Oke, lanjut kita masuk ke pengaturan lanjutan. Di bagian opsi sistem, disini kalian bisa aktifin semua. Kecuali yang koreksi tambahan sub-nya ini kalian matikan aja. Oke, untuk di bagian IFPU-nya, ini bisa kalian setting ke default aja. Jadi kalian gak perlu ubah sih settingannya. Dan lanjut kita masuk ke rendering lanjutan. Untuk konversi palette GPU-nya, disini gue matikan. Plus otomatis, disini gue aktifin. Dittering, disini gue set ke tanpa skala. Interlacing, kalian set ke otomatis. Level perbaikan CRC, disini gue set ke agresif. Lalu untuk ukuran nantrian PSCNC-nya, disini kita set ke 3 frame. Treat Perender Software, disini kalian bisa pilih ke 5 treat. Oke, lanjut di settingan perbaikan perangkat keras. Nah, disini untuk perbaikan perangkat keras manualnya bisa kalian aktifin. Dan kalian bisa ikutin settingan gue. Oke, di tampilan lanjutan, kalian cukup aktifin yang upscaling bilinear sama anti-blurnya. Oke, di setting debugging untuk penghalang teksturnya, disini kalian bisa pilih non-aktif. Operate shader juga disini kalian pilih yang non-aktif. Oke, jadi itu adalah setting yang gue pake untuk game God Hand agar bisa dapet average GPS yang cukup tinggi. Dan inget disini gue mainnya sambil record, jadi performa yang gue dapet mungkin bakal kurang maksimal. Bisa jadi muncul efek slow motion ataupun frame drop. Jadi gue yakin kalau kalian main tanpa record, kalian bakal dapet average GPS yang lebih tinggi lagi. So, sekian dari gue. Jangan lupa subscribe karena bakal banyak konten seperti ini. Dan jangan lupa like juga kalau kalian suka dengan video ini. Thanks for watching and see you next video. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!